Maraknya kamar kos di Kota Blitar, Jawa Timur yang disewakan dengan sem-drive-thru membuat petugas gabungan berhasil rumah kos di kawasan setempat. Alhasil, tujuh pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan diamankan petugas. Selain itu, petugas juga melakukan tes urin kepada seluruh penghuni kos. Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kota Blitar, Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan razia ke sejumlah rumah kos di wilayah Kota Blitar. Satu persatu, kamar kos didatangi petugas untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan hasilnya, tujuh pasangan muda-mudi diamankan petugas gabungan karena tidak bisa menunjukkan surat nikah saat berdua di kamar kos. Untuk memastikan penghuni kos benar-benar bersih dari narkoba, dalam razia ini petugas dari Satres Narkoba Polres Blitar Kota bersama BNN Kota Blitar melakukan tes urin kepada penghuni rumah kos. Meskipun hasilnya semua negatif. Kabin penegakan perdasat PPP Kota Blitar, Agus Suheri, mengatakan operasi rumah kos dilakukan setelah mendapat laporan dari warga jika ada rumah kos yang membuat resah karena digunakan tempat musuh muda-mudi, serta disewakan dengan sistem soft time. Selain itu, razia di tengah pandemi ini dilakukan untuk meminimalisir warga dara narkotika di Kota Blitar. Ya, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan rutin saja ya. Apalagi beberapa hari terakhir ini ada beberapa laporan yang masuk ke kami tentang adanya aktivitas di salah satu kos-kosan di Kota Blitar ini yang meresahkan warga. Hasilnya untuk malam ini ada tujuh pasang ya, tujuh pasang yang kita adakan pembinaan terhadap mereka. Karena ditemukan mereka dalam satu kamar itu bukan pasangan yang sah. Selainnya semuanya negatif. Kemudian, untuk memberikan efek jerah, ketujuh pasangan muda-mudi yang terjaring razia diamankan ke kantor Sopor PP untuk dilakukan pendataan, serta diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Dari Blitar Jawa Timur, Sukora Median Madura Channel melaporkan.